Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi sahabat kita semuanya Persiapan seperti biasa dengan waktu yang ada Kita coba menjaga kebugaran, menjaga fisikis, main Tetap bisa tampil bugar, harapannya untuk pertandingan besok Menjadi sesuatu yang berbeda Harapannya juga pertandingan-pertandingan sebelumnya dan mungkin dengan kejadian-kejadian peristiwa sebelumnya Menjadikan pembelajaran buat saya dan pemain Dan itu menjadikan, harapannya menjadikan sesuatu energi yang positif Energi yang mungkin bisa membawa pemain lebih percaya diri, lebih bugar, lebih asik dan lain seperti itu Dan saya pikir dari pertandingan kemarin lawan Persita juga rasa percaya diri pemain sudah mulai tumbuh Sudah mulai cair, harapannya untuk pertandingan besok juga itu lebih ditingkatkan lagi Dan bayangkan sendiri saya pikir tim yang saat ini lagi performanya naik Dan untuk pertandingan besok bukan pertandingan yang mudah buat kami Tapi apapun itu, semangat dari pemain, kemauan dari pemain, kemauan dari kami Untuk menangkan pertandingan besok itu bisa terwujud Dan yang penting buat kami adalah bagaimana menjaga motivasi Menjaga rasa percaya diri yang kemarin sudah tumbuh Harapannya tidak ngetrop lagi dan itu menjadikan motivasi yang lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mewakili pemain disini Saya siap untuk pertandingan besok Kami akan fight untuk pertandingan besok Semoga bisa meraih 3 poin disitu Kita harus habis-habisan disitu Kita tunjukkan ke semuanya Kalau kita bisa, kita bersama pasti kita bisa Dan kita bisa meraih poin maksimal Amin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembenaran-pembenaran jelas Artinya setiap pertandingan di bawah kedua Jelas juga sudah kita ingatkan Harapannya dengan apa tadi minimnya goal Harapannya evolusi yang pertama adalah menciptakan peluang Sudah menciptakan peluang artinya Di finishingnya Sebenarnya di beberapa pertandingan memang sudah ada beberapa peluang Tapi minim Di pertandingan lawan pesita sebenarnya lebih banyak peluangnya Tapi tidak terjadi goal Nah ini yang kita ingatkan kemarin Saya secara pribadi juga sudah berbicara dengan beberapa pemain Mungkin setelah dengan Todd Bagaimana saat counter attack apa yang dilakukan Dengan Mila, dengan Ricky Bagaimana di kotak 16 harus apa yang diperbuat Ini kita coba sudah berbicara dari perindividu Dan kita berbicara juga secara tim Harapannya apa yang saya berikan evolusi Itu menjadikan peluang pemain dan ada perubahan harapannya Oke tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa ini bukan pertandingan yang mudah Tapi juga bukan pertandingan yang burat Semuanya kembali ke diri kita masing-masing Seperti itu dan Trend positif ini Saya pikir Setelah ada perubahan Seperti itu mungkin Secara permainan mereka lebih dinamis Lebih asik ditonton Dan secara kualitas pemain sebenarnya mumpuni juga Jadi ini yang kemain kita sudah bicara sama pemain Bahwa bagaimana kita harus antisipasi Dan harapannya Bukan sekedar motivasi dari pemain Tapi cara bermain yang benar Kemain sudah ada kita evaluasi Kenapa di bawah pertama seperti ini Bawah kedua seperti ini Kita sudah bicara disitu Jadi harapannya apa yang saya sampaikan Bisa sampai ke pemain Maksudnya pemain paham betul Apa yang kami inginkan Baik secara fisik Secara teknis Oke gitu Ya apa namanya Semua pemain bayangkara Pasti kita waspadai disitu Bukan cuma mayor Yang lain pasti bagus-bagus Kita harus antisipasi disitu Dan kita jangan lengat disitu Harus tetap fokus sampai akhir pertandingan Terima kasih